Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu lagi info yang sangat-sangat panas, sangat-sangat mengejutkan. Di samping persediaan jentera-jentera parti yang menghantar calon untuk bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos, terdapat banyak kabar yang kita dengar, ada bendera dipijak, ada bendera dibakar, ada bendera yang dicabut, protes berlaku. Hari ini pula, salam sejahtera dalam sebuah artikel daripada Malaysia Kini, mengesahkan penyokong PAS protes calon bersatu di Dun Kijal. Wow! Adakah di sini kita dapat lihat, terdapat kesalahfahaman di antara pemimpin PAS dan juga BERSATU untuk Dun Kijal? Walaupun kita tahu, BERSATU yang dipimpin Presiden BERSATU sendiri, Tansri Muhyiddin Yassin, sebagai pengurusi Perikatan Nasional, dan PAS pula Presidennya adalah Tansri Abdul Hadi Awam, yaitu timbalan pengurusi Perikatan Nasional sendiri. Penyokong PAS protes calon bersatu di Dun Kijal. Adakah ini menampakkan bahwa ada masalah di antara PAS dan BERSATU di dalam kepimpinan Perikatan Nasional? Dalam artikel ini, segelintir penyokong PAS dipercayai menurunkan sebahagian bendera parti itu sebagai tanda protes terhadap pemilihan calon yang bakal bertanding di Dewan Undangan Negeri Kijal pada PRN 12 Ogos. Melalui satu video yang tular kemarin, beberapa individu kelihatan menurunkan bendera PAS yang dipasang di pembahagi jalan di hadapan Petronas Bukit Kuang di Kemaman. Menurut laporan utusan Malaysia yang memetik sumber, penyokong PAS dikatakan tidak bersetuju dengan calon bersatu yang dipertaruhkan di kawasan itu. Adakah ini memperlihatkan, menggambarkan bahwa ada kerjasama tidak dapat dicapai di antara pemimpin PAS dan juga pemimpin BERSATU khususnya di Dun Kijal dan apapula respon kepimpinan tertinggi parti yaitu Tansri Abdul Hadiawang sebagai Presiden PAS dan Tansri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden BERSATU? Adakah ini satu perkara yang memalukan setelah media mengesahkan penyokong PAS sendiri yang tidak bersetuju calon bersatu dipertaruhkan di kawasan itu? Difahamkan calon yang akan dipertaruhkan Perikatan Nasional bagi melawan Bekas Menteri Besar Amat Said di kerusi berkenaan bukan anak tempatan Apa yang berlaku? Hanya perkara biasa dan penyokong PAS itu hanya menunjukkan protes Berikutan calon bersatu akan diletakkan di Dun Kijal Sedangkan yang dipertua PAS Kemaman Hazri Jusof yang juga penyelaras Dun Kijal sebelum ini sering turun padang bersama rakyat sebab itu timbul rasa tidak puas hati Bagaimanapun semuanya dah diselesaikan dengan cara baik dan kami bersepakat menyokong calon yang akan diumumkan nanti kata sumber itu Pada PRU ke-14 dalam pertumbungan tiga penjuru Dalam pertumbuhan tiga penjuru Ahmad yang juga pengurusi BN Terengganu mempertahankan kerusinya dengan memperoleh sebanyak 9.545 undi Manakala Hazri yang mewakili PAS memperoleh 8.280 undi Calon PKR Wan Marzuki Wan Sembok hilang deposit selepas mendapat 1.472 undi Jadi saudara-saudara apa yang dapat kita lihat disini adalah Disakan penyokong PAS protes calon bersatu di Dun Kijal Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua salam sejahtera Malaysia Ini satu lagi info yang sangat-sangat panas Sangat-sangat mengejutkan Di samping persediaan jentera-jentera parti yang menghantar calon Untuk bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos Terdapat banyak kabar yang kita dengar Ada bendera dipijak, ada bendera dibakar, ada bendera yang dicabut Protes berlaku Hari ini pula saudara-saudara dalam sebuah artikel daripada Malaysia kini Mengesahkan penyokong PAS protes calon bersatu di Dun Kijal Wow Adakah disini kita dapat lihat Terdapat kesalahpahaman di antara pemimpin PAS dan juga BERSATU Untuk Dun Kijal Walaupun kita tahu BERSATU yang dipimpin Presiden BERSATU sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dan PAS pula Presidennya adalah Tan Sri Abdul Hadi Awang Yaitu timbalan pengurusi Perikatan Nasional sendiri Penyokong PAS protes calon bersatu di Dun Kijal Adakah ini menampakkan bahwa Ada masalah di antara PAS dan BERSATU Di dalam kepimpinan Perikatan Nasional Dalam artikel ini Segelintir penyokong PAS Dipercayai menurunkan Sebahagian bendera parti itu Sebagai tanda protes Terhadap pemilihan Calon yang bakal bertanding Di Dewan Undangan Negeri Kijal pada PRN 12 Ogos Melalui satu video yang tular kemarin Beberapa individu Kelihatan menurunkan bendera PAS Yang dipasang di Pembahagi Jalan Di hadapan Petronas Bukit Kuang Di Kemaman Menurut laporan utusan Malaysia Yang memetik sumber Penyokong PAS dikatakan Tidak bersetuju dengan calon bersatu Yang dipertaruhkan di kawasan itu Adakah ini memperlihatkan Menggambarkan bahwa ada Kerjasama tidak dapat dicapai Di antara pemimpin PAS Dan juga pemimpin bersatu Khususnya di Dun Kijal Dan apapula Respon kepimpinan tertinggi parti Yaitu Tan Sri Abdul Hadiawang Sebagai Presiden PAS Dan Tan Sri Mui Dinyasin Sebagai Presiden Bersatu Adakah ini satu perkara yang memalukan Setelah media mengesahkan Penyokong PAS sendiri Yang tidak bersetuju Calon bersatu dipertaruhkan Di kawasan itu Difahamkan calon yang akan Dipertaruhkan Peringatan Nasional Bagi melawan Bekas Menteri Besar Amat Said di kerusi berkenaan Bukan anak tempatan Apa yang berlaku Hanya perkara biasa Dan penyokong PAS itu Hanya menunjukkan protes Berikutan calon bersatu Akan diletakkan di Dun Kijal Sedangkan Yang dipertua PAS Kemaman Hazri Jusof Yang juga penyelaras Dun Kijal sebelum ini Sering turun padang bersama rakyat Sebab itu timbul rasa tidak puas hati Bagaimanapun Semuanya dah diselesaikan Dengan cara baik Dan kami bersepakat menyokong Calon yang akan diumumkan Nanti kata sumber itu Pada PRU ke-14 Dalam pertumbungan Tiga penjuru Dalam pertumbuhan Tiga penjuru Ahmad Yang juga pengurusi BN Terengganu Mempertahankan kerusinya Dengan memperoleh Sebanyak 9.545 undi Manakala Hazri Yang mewakili PAS Memperoleh 8.280 undi Calon PKR Wan Marzuki Wan Sembok Hilang deposit Selepas mendapat 1.472 undi Jadi saudara-saudara Apa yang dapat kita Lihat disini Adalah Disarkan penyokong PAS Protes Calon Bersatu Di Don Kijal Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Teruskan